Bismillahirrahmanirrahim, seri ke-31 ya, the beginning, untuk semua peserta www.puliahwisatahati.com Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sihidina muhammadi wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alami Menyabarkan diri dengan please wait and see, tunggu, lihat, and come to Allah, talk to Allah, Datang ke Allah dan bicara ke Allah, ini benar-benar menyenangkan Seperti kemudian kita mengistimewakan Allah, mempersilahkan Allah untuk kemudian datang Terus mengurus seluruh urusan kita, mengurus seluruh masalah kita, kesulitan kita, mengurus seluruh problem kita Dan juga mengurus seluruh apa yang kita inginkan, yang kita impikan, yang kita cita-citakan Asli, benar Seneng sayang mah Sehingga saya bisa melakukan hal-hal yang lain, bukan berarti saya diem Kita diem, tidak Saya dan kita semua jadi bisa melakukan hal-hal yang lain Gak habis waktu gitu loh Seorang mahasiswa pengen punya duit tambahan Kalau dia gak melibatkan Allah, itu nanti ada yang bubar-bubaran gitu kan Mulianya terbang kalai misalnya Seorang pelajar tugasnya kan emang belajar, bukan nyari duit kan Tapi seorang pelajar kan bisa dalam waktu yang bersamaan, dia menghajikan dan mengumrohkan kemudian ayah ibunya Gimana caranya, ya nanti kita akan belajar lebih jauh lagi di the process Ya kan materi empat ingat ya, empat pilar tawhid The beginning sekarang ya, sebagai basic, fondasi, permulaan Kemudian ada the spirit gitu ya Kemudian ada the process dan ada kemudian the giving gitu Banyak cerita-cerita istimewa gitu loh Para mahasiswa, para pelajar SMP, SMA Yang punya handphone, yang boleh bawa handphone Yang boleh pakai handphone santri-santri Saya bilang, nanti ketemu orang tua Ngomong sama orang tua Bisa langsung ngomong langsung Ketika ketemu saya tuh Bisa SMS atau WA ya, SMS atau WA Bilang sama beliau-beliau Insya Allah kakak atau adek nanti akan ngeberangkatin umroh gitu ke tanah suci Nah kemudian Wait and see gitu ya Kemudian come to Allah, talk to Allah gitu Tenang aja gitu Kalem, aku tetep aja kulihat, aku belajar Tapi dateng terus ke Allah, ngomong terus ke Allah Bener loh Banyak aja iban, bener gak? Bisa jadi memang duitnya gak dari anaknya itu gitu Tapi La ilahillallah Muhammad Rasulullah Dapet nanti dari mana saja gitu Itu kan luar biasa gitu loh Terbuka peluang, terbuka pintu Bukan dari satu pintu saja Tapi dari banyak pintu Sementara mahasiswa tadi Atau adek kita yang pelajar atau santri tadi Tetep menjalankan tugas utamanya Ini belajar Seorang security Office boy Karyawan honorer Guru honorer Tetep aja Di bidang yang masing-masing itu loh Supaya profesional juga kan Tapi terhadap hajat kan Masa gak boleh gitu kan Terus kalau punya masalah Masa aja dia abis sama masalahnya Misalkan dia punya suami Dia punya istri bermasalah Masa harus kemudian Kita berhenti mengerjakan yang sedang kita kerjakan Jangan dong Caranya gimana ya Ya ikutin Seri demi seri gitu Seri demi seri itu jangan cuman didengar Tapi dijalanin Punya nih Kepengen apa gitu Pengen Kemudian pergi jalan-jalan Keluar kota Keluar negeri Yaudah gitu loh Tenang gitu Kalem gitu Kita kemudian minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu ya Allah Saya pengen jalan-jalan Ke daerah-daerah nih Di Indonesia Pengen kemudian Pergi ke Pencanegara Keliling Eropa ya German Austria Swiss Aduh Enak banget nih Ya Allah gitu Pengen ke Belanda Pancis Pengen melihat Inggris Wah Pengen melihat kampus-kampus Ya Allah Di seluruh dunia Misalkan dia adalah pelajar Gitu ya Mahasiswa Gak pengen cuman melihat di Youtube Gak pengen cuman melihat di internet Gak pengen cuman melihat di gambar-gambar Dan dengar cerita orang Melihat video orang Pengen langsung Ya Pencinta bola Pengen kemudian melihat bola Langsung di stadion Inggris Gitu-gitu tuh Gitu-gitu Minta maul Sementara Kita ngapain Ya ibu-ibu tetap masak Nyuci Ngepel Yang laki-laki ya Misalnya tetap kerja Atau sebaliknya Sebaliknya bisa Bisa Istrinya yang nyapu Ngepel Masak Ternyata kerja Suaminya yang kemudian Gantian Ya kan masa covid kemarinan Begitu tuh Istrinya kan akhirnya jualan Suaminya udah tuh Yang gendong anak Apa Luar biasa Tetap enak kan Kayak saya Saya tetap Ceramal Gak ada Ini disebut bisnis-bisnis Mana usaha Mana orang gitu Cuma ngucap-ngucap doang sih Mengomong-ngomong doang Kan ngucapnya sama Yang nomor satu di jagad Paling besar Paling tinggi Di jagad Ya beres lah Saya tinggal ngomong Ya Allah saya ini Ceramal mulu Ngajar mulu Tapi Pengen lah Ya orang-orang Punya mobil Jaman dulu tuh Yang punya rumah yang enak Itu loh Ada penduren Gaklah lupa Pokok nada Terus yang ngomong Itu Ya Allah Bener-bener dikasih loh Asli dikasih Saya gak mau Sebagian teman-teman Kan langsung jalan Ya kan Pengen Apa Misah sama orang tua Gitu ya Udah berkeluarga Terus nyari apa Nyari rumah Yang terjadi apa Langsung jalan Apain langsung jalan Gak ditemenin Allah Gak nyari Allah Gak melibatkan Allah Dan Allah gak dilibatin Iya Akhirnya nyari sendiri Mau nyari sendiri Membayar loh Jangan tenang Wait and see Minta orang tua Doain dulu Ka Allah dulu Tiga hari Tujuh hari Empat belas hari Dua puluh hari Empat puluh hari Ayo Beriado gitu ya Kayaknya kan saya bikin tuh Kan 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 Kanal modul yang Empat puluh hari Riado tuh Menjadi kaya Ayo tenang ini tuh Tenang Tenang Santai Santai Asik kan Tapi apakah kita Santai beneran Ya enggak lah Kita kan melakukan Yang sedang kita lakukan Kita yang mengerjakan Yang sedang kita kerjakan Kita Kemudian Menyibukkan diri Dengan kesibukan kita Yang memang hari-hari Gitu Tapi Urusan yang tadi tuh Serahkan sebentar lah Sama Allah Gitu Kita duha Gak putus Gitu ya Tadi Tiga hari Tujuh hari Empat pulas hari Lepas satu hari Empat pulas hari Terus bersama Allah Kita sholat Habis sholat Mereka doa Syukur-syukur mau Doa dalam sujud Kemudian Ijin Allah S.W.T Kita Apa ya Yang suka di instagramin lah Di facebookin SID IYM Sedeqah Salawat Sifar Tasbih Empat surat Yasin Ar-Rahman Waqi'ah Almul Gitu kan Gitu-gitu aja Dosisnya gak bisa yang penuh ya Pendek-pendek Itu kan Yasin boleh Dibagi tujuh hari Gak apa-apa Gak apa-apa Baca selembar-selembar Gitu loh Selembar Yasin Selembar Ar-Rahman Selembar Waqi'ah Selembar Almul Boleh Tad Boleh apa gak boleh SIDnya boleh gak seratus Tad Boleh Gak apa gak boleh Disilahkan Ini kan ibarat kolam Kita bawa ember kecil Boleh Bawa ember besar Boleh Langsung bawa truk Boleh juga Peserah kita aja Kata Allah Lu ngambil sedikit Sedikit Lu ngambil banyak Banyak Maunya aja dah Ya kan Tapi yang gitu-gitu tuh Allahu Akbar Walillah Alhamd Masya Allah Masya Allah Masya Allah Yang gitu-gitu Tau-tau Ada hadiah dari Allah Kita kepilih Jadi Pertukaran pelajarlah Kita punya anak Kita punya adik Atau Anda punya diri Pertukaran mahasiswa Tiba Udah di Roma Ada kesempatan Tiga hari Free Misalnya ketika di Jerman Berangkat dah Ke gunungan Alpen Enak Enak Anak butuh Ape Istri butuh Ape Suami butuh Ape Wait and see Come dulu Ke Allah Talk dulu ke Allah Dan Ya Nikmatin Kebersamaannya Jangan Sebentar-sebentar Menghilang Sebentar-sebentar Pegi dari Allah Sebentar deket Sebentar jauh Terjalan-jalannya Itu ada Tiba-tiba Kita punya orang tua Lapor Sebenernya kan Kita punya kontrakan Tapi kan Mama gak enak Kesannya jadi ngusir Tapi Alhamdulillah nih Kemarin Yang ngontrak Di rumah Mama Ngomong Gak tau gimana Mau pindah Gitu katanya Terus Bilang Minggu ini Udah ngosongin Tempat Terus Minta maaf Selama Di kontrakan Kalau ada salah-salah Minta ridonya Gak bisa benerin Tempat Tapi ya Kan masih ada sisa Sekian bulan Mudah-mudahan Saya gak zolim Kata Dia tuh nak Itu misalkan Orangku Yaudah kamu Tempatin situlah Kamu rapi Terdiri dari Mama Nah Itu loh Ya kan Jadi kalau Allah terlibat Allah kita libatkan Dan nanti Allah berkenan Melibatkan dirinya Buat kita Maka Allah Yang Al-Qadir Yang maha kuasa Segala sesuatu Allah yang Al-Qadir Yang maha besar Allah yang Al-Ali Yang maha tinggi Allah Al-Azim Yang maha agung Mah muli Mah besar Allah yang Kemudian Al-Ghani Al-Mughni Yang maha kaya Dan mengayakan Allah yang Al-Wasi Yang maha luas Allah yang Al-Alim Yang maha tau Dari mana jalan Kita punya riski Tentang ngaturin Gitu-gitu Gitu Anak Butuh apa Butuh apa Jangan mikir Jual ini Jual itu dulu Udah Kalau Tenang Lihat Dateng ke Allah Ngomong sama Allah Ayo Aja 3 hari 7 hari 21 hari 14 hari Udah Deadline Tinggal deadline Jangan dipikirin Deadline dipikirin Serahkan ke Allah Biar gak stress Ini teman-teman Pada ngomong Kapan sih modul dibuka Kapan sih modul dibuka Ini pada stress Dimatin ini Dari seri 1 Sampai seri sekarang Ini bukan Bukan hiburan Ini audio Ini audio ini Pelajaran Bukan hibu Bukan hiburan Mari Ayo kita laksanakan Dateng Terus ke Allah Soldat Pasti serahkan ke Allah Beneran gak Beneran gak Beneran gak Beneran Asli beneran Gak ada Deadline buat Allah Ya Kan biar aja juga Waktunya Udah gak cukup Tapi kalau Allah kemudian Melapangkan Memanjangkan Meluaskan Memberikan kesempatan Why not Kenapa gak Doain mereka-mereka yang Kemudian kita ada urusan Dengan mereka-mereka Beliau-beliau yang kita ada urusan Dengan beliau-beliau Doain 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 Supaya kemudian apa Ya Terjadi sinkronisasi Atau harmonisasi Alam Gitu kan Gitu loh Gak ada lah Deadline itu Misalkan Mahasiswa Kalau gak bayar Ya kenapa-apa juga Gitu loh Emang mati gitu Gak kuliah dulu Emang mati ya Pak Diomelin orang Gak apa Selesai Misalkan yang udah Deadline harus disita Rumahnya Terus masuk kemudian Cell Langsung penjara Gitu loh Gak bakal Gimana-gimana juga Gitu loh Kalau kita udah ke Allah Udah tenang Kayak kita ke rumah sakit lah Kita ke dokter Begitu kita pasrah Kan mau di bedel Kayak operasi Maksudnya Mau di bengkek Kayak Mau Di buntang banting Bius Kita terserah Allah aja Masa kita gak bisa Ke dokter aja Kita bisa pasrah Masa ke Allah Gak bisa pasrah Nah kalau kita datang Minta diaturin Tapi kita ngatur Ini bukan pasrah Ini seri ini Menambah juga Dengan janji saya Soal ketawakalan Soal kemudian Kepasrahan InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh